hai 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 bunga yang mekar di taman jaga dan pelihara lah jangan kau lelahi terlena ya gitu ya Dewan Juri enggak mau tahu juga alasan pak kita titok marbus yang dulu korong nggak pilih avi Karena sama-sama Sulawesi Sama-sama Sulawesi Iya betul Karena disana itu Masata tuh Ku menangis Menangisku karena rindu Ku menangis Menangis terus Karena rindu Baru Bersedi sekali kaya Iya masli kaya Bersihkan Hahaha Hehehe 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 Ku teringat padamu Ku teringat padamu Apa aku teringat padamu Kekesiku Anjas coba Hahaha Hahaha Hehehe Hehehe Kita kedatangan Tiga Hehehe Mau nanya yang mana kameranya ini Oh pokoknya Ada Oke 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 Kedatangan ini masih segar-segar Lagi hangat-hangatnya Lagi hangat-hangatnya Jadi empat Empat besar Dan spesialnya Karena Tiga orang Palopo Jadi tahu Tiga ada di Palopo Jadi kita culik dulu Sebentar Supaya Tiga juga bisa menyapa juga Teman-teman di Palopo Yang rindu sama Tiga Berterima kasih Karena sudah di support Betul Apapun itu Bentuk Supportnya Tetap itu yang Buat Tiga Sampai sekarang Jadi ini Kalau tiga ada yang hadir disini Jadi pertanyaan tak Jangan yang standar-standar Jangan Jadi yang luar biasa Berpikir keras Jadi pertanyaan pertama Bagaimana kabar Bagaimana kabar Bagaimana kabar tau Berat sekali itu deh Pertanyaan kabar Alhamdulillah baik Baik Alhamdulillah baik Tapi bagaimana kompetisi kemarin Kompetisi kemarin Tapi sebelum kompetisinya Kenapa memutuskan Mau dulu ikut audisinya KDI 2020 Kenapa bukan Idol Kenapa bukan Lidah Ini Kalau dari saya sendiri Itu inisiatif sendiri Mau di KDI Karena Apa ya Kalau di Di itu kan mungkin Banyak juga Di sana Jarang-jarang itu Di KDI Sulawesi Jarang itu yang Untuk Sulawesi nya Masuk ke KDI Jarang Kalau yang lain-lain Banyak nih Kalau Idol Cangkok Lebih Ada juga Kalau kita Masuk di lidah Sudah Ada yang keluar Kemarin Siapa lagi Lagi naiknya Juga Ada Tapi Kalau Ada Ininya Terkhusus mungkin Kalau orang audisi Harus Memang Ada lagu-lagu yang Menurutnya Ada Kalau Masalah Kompetisi Itu Dari lagu pertama Sama mental Terutama itu Lagunya Cincin kepalsuan Setangkai bunga padi Setangkai bunga padi Setangkai bunga padi Betul Betul Yang jarang juga Peserta audisi ambil Karena kompetisi Yang mau dinilai Bagaimana tekniknya Iya Tekniknya pertama Tapi Bagaimana dalam kompetisinya sendiri Di dalam kompetisinya 14 orang lolos cerita Jadi finalisnya Itu bagaimana cerita dalam situ Apakah Betul-betul seperti kompetisi Yang orang Betul-betul bahwa Sikut-sikut Untuk Sebenarnya Yang terjadi di atas panggung Adalah Kompetisi yang sesaat Jadi Tapi kalau kita di luar Tetap di Keluarga Kalau menurut saya Di 14 besar itu Kompetisi Sesungguhnya Sekaligus pembelajaran Karena Kalau mau dipikir 14 itu Dan saya Alhamdulillah saya Termasuk salah satunya Itu Apa ya Luar biasa Luar biasa sekali Menurut saya Dan bangga Karena kalau mau dilihat Dari peserta-peserta Yang lainnya juga Yang 13 orang yang lainnya juga Kualitasnya itu Dede Betul deh Iya Jadi untuk kebanggaan tadi Berada di 14 besar Tapi maksudku Ada ketika Betul-betul terasakah Kompetisinya Saling mau Jadi yang terbaik Atau Mengalir begitu saja Iya Maksudnya ada tensinya Tidak waktu dipanggung begitu Tensinya yang terjadi Kalau kompetisi yang Deg-degan sekalinya Yang itu Yang itu Di 5 besar Di situ terasa sekali Deg-degannya Apa itu Karena mau Karena di 5 besar Biasanya Enak penyebutannya Jadi Waktu Berjuang di kompetisi itu Berapa besar? 5 besar 5 besar Enak Karena sudah mengerucut Makin sedikit Makin sedikit Makin sedikit Nah sayangnya ini Apa Mungkin takdirnya Atau Apakah begitu Ya Mungkin Sampai di 4 besar Tiga besar Tiga besar Tiga besar itu bagaimana Tiga sebenarnya Apakah ada kekecewaan Besarkah mungkin itu Karena keluar di fase-fase Yang harusnya Sedikit lagi Tapi kalau menurut saya Di 4 besar itu Sangat bersyukur Dari Dari Ribuan peserta Dari beberapa daerah Tapi Alhamdulillah Dengan banggaku Pulang saya Pulang Secara terhormat Secara terhormat Pulang Dengan Full Bunda Inul Paling dekat sama Oh begitu di Bunda Inul Serasa Bunda Inul Juga tahu Potensi yang di Tiga atau makanya Bagaimana cara penyebutannya Bunda Inul Serasa Bunda Inul Serasa Bunda Inul lah Kaya Kaya dekat sekali Kaya dekat sekali Kaya dekat sekali Kaya dekat sekali Serasa juga Bunda Inul Oh begitu Tapi Menurutnya Tiga Apa yang membuat Bukan dituduh Karena apa Atau bukan Bukan karena voting Apa yang menurut Bisa dikaji Bisa dikaji Saya rasa ini yang buat saya keluar Ada mungkin kesalahan dari saya Atau Apa kira-kira Kalau masalah itu Tidak ada ji Karena mungkin berpikir kembali Odisi sampai di sini Jerejaki Oh berarti Ujungnya kembali Tidak ada ji bilang Masalah Faktor X nya Cuma rejeki lagi Kembali ke rejeki Kembali Berarti yang tersisa sekarang Sisa Dua Sisa grand final Grand final Karena tiga Yang lagi-lagi Padang sama Polewali Mandar Oh Sumatera lawan Sulawesi Iya Sumatera lawan Sulawesi Tapi tiga sendiri Penampilan yang keberapa Paling Tika rasa paling Enak sekali Tapi sebelum jawab itu Ini tiga sebelum keluarnya Di minggu Tiga minggu sebelumnya Nilai paling tinggi terus Iya Jadi kalau dalam Setiap komedi ini Pansainya Nilai tertinggi Nilai tertinggi keluar Betul Oh begitu juga Makanya Ada kaget Ada kaget orang Kalau di setiap komedi Bonar Bonar Penampilan pertama Paling top Penampilan ketiga Dia yang keluar Pansain Kalau menurutku selama di KDI itu Itu yang terakhir Paling memukau Lagunya Bunda Inul Yang terbaik Lagunya apa lagunya itu Mawar putih Yang bagaimana itu Bunga yang mekar di taman Jaga dan pelihara lah Jangan engkau lelahi terlena Dipetik orang Lagu itu kondong we Memang buka usah kali Iya Bikin-bikin Apa Tika di selalu ke lapu minar lagu Lebih ke minor-minar Lebih ke Minar Yang lari-lari Banyak sekali permasalah hidupmu Atau Pemilihan lagu dari kita Dipilihkan Dipilihkan Hafal tidak hafal Sikat Berarti Berarti Dawan juri Mau tahu juga alasan tak Kita Ambil itu lagu Mau dikasih 5 jam sebelumnya Satu hari sebelumnya Itu Sebenarnya Siapa Karena Karena Kalau kompetisi sesungguhnya Di luar Di luar Di luar Ya Improv Improv Di luarnya Panggungnya Lain Life lainnya Itu terbiasa Ada begitu Sering Geladinya lagu lain Pernah Kealami JR sore diganti Malamnya Harus live Tiba-tiba Tiba-tiba Alhamdulillah aman Saya bawa Waktu itu lagu itu Lagu yang kita hafal Itu lagunya kayaknya Pecah seribu cuma Kayak ada diganti Pas sore Pas sore JR Malamnya itu kita live Lagu pecah seribu itu Yang lagu booming saat ini Kenapa Kenapa Dia Hanya Dia Hanya Menurutku Nah Itu Kalau Ya 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 Yang Dulu Kok dorong Tidak Pidi Tanjung Bunga Oh Ya saya pas pikiran jumbung sama anjas kulagi ada mungkin seribu orang berarti mental kembali ke mental memang kalau audisi-audisi kompetisi begitu mental paling utama itu kalau kesehatan itu kedua kalau kuat mental tak Insya Allah kuat nih kesehatan juga iya begitu tapi kalau berhubungan soal lagu dangdut apakah beda tapi mempunyai lagu jendela misalnya Oh apapun itu Hai beda memang kalau menurutku atau begini atau lagu pop yang di jendrekan ke dangdut begitu dirubah kibiru ya dirubah belum ku alami coba kalau menurutku yang paling tinggi memang kesulitan ini di dangdut-dangdut Melayu betul baru masalahnya ternyata tiap cengkok juga itu berbeda-beda senyamannya mungkin penyanyi bagaimana cara mengenakan lagu kan seperti kalau di gaya-gayaan itu cengkoknya di naik-improv ya itu namanya info tapi sejauh ini yang menurutku yang paling unik juga itu siang misal yang bawa itu yang laki-laki aneh juga cengkoknya itu dia besoknya mungkin ke pintar Ki mengaji toh jadi panjang nafas itu saya baru ceritanya ngareng-ngareng ini karena dari awal memang selalu tak sama karena sama-sama Sulawesi ini termasuk bahasa Indonesia juga tuh cuma logatnya jibat Indonesia sih kalau dipelan-pelan itu tetap di Indonesia baru ini bisa rata tapi ada pengimbuhan tak tahe toh leh mi bah leh itu yang buat mereka susah mengerti dong mengerti cuma lama kalau kita bicara makanya itu Mandar kita rasa yang paling dekat deh karena satu frekuensi gitu nah ini tika shock culture adakah shock culture maksudnya kebudayaan baru yang kita lihat ini ternyata di Jakarta begini ternyata penyanyi-penyanyi kompetisi begini nih ternyata apalagi saya baru pertama kali ke Jakarta baru itu di kompetisi pertama ke Jakarta itu tapi di sana Nudi ketika dirubah kilogat bukan berarti kita mau so-soan sebenarnya saya paling susah jujur disana bahasa aku kalau nilam kalau temanku yang cepat di dia kalau saya memang tidak bisa sulit-sulit karena itu tadi bilang apa kontaminasi budaya ini baru terjadi pada saat kompetisi ini tidak pernah sebelumnya tiga misalnya balai Jakarta atau Bandung Iya betul tidak pernah jadi ini kompetisi tapi tiga naik pesawat pertama kali hanya gara-gara ini Kak Iya hanya karena ini gonggil kode ini kasih terserah ketika belum peterjawab tadi shock culture selain dari bahasa yang sulit Ki beradaptasi tapi tentu juga pelan-pelan di belajar toh ya kalau mengandalkan apa yang kita punya ya Iya ya kalau dari artis-artis juga tuh dari seperti yang ini 14 peserta beberapa daerah itu pasti beda-beda kak jadi kayak kalau ketemu sama penyanyi yang pernah kita nonton atau kita iya eh cantik sekali iya 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 calon mertuaku kesian itu iya 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 oho hati-hati-hati mantan menjeluk cantik betul gitu itu bisa-begini hahaha mas adegan hahaha щё hahaha iya ndak jadi heap hahaha hahah hahaha diulang deh tapi lebih memang cantik ya aslinya Kak itu artis-artis kalau dilihat itu di televisi besar-besar semua tapi baik orangnya baik-baik semua MNC Group itu kayaknya mencakup MNC RCTI setelah perjalanan ini tiga pulang ini dalam agenda liburan saja atau apa ini iya liburan sekalian silaturahmi sama orang-orang yang sudah mendukung mau itu penting terdikasih waktu untuk refresh dulu iya betul kembalinya di ada sudah anda lama lagi tanggal 10 isi konser kemenangan di sana grand final itu Senin ini terus minggu ke depan iya tampil semua itu tapi lagi belum tahu ini belum tahu itu masih dikasih masih dikasih tetapi kalau tetap main itu 14 tawang ya tetapi final grand final ini buat kompetisi sekalian selesainya akan dibagikan medanikan sama penghargaan tapi dapat tadi agak tinggal di depan besar dulu kayaknya dapat-dapat sampai lima lima besar dapat-dapat itu nomor kalau yang tiga besar bukan biasa tentuan kendaraan toh iya mobil-mobil saya jadi ya tidak boleh karena mungkin dibalik ini ada rezeki yang lebih bagus tapi bersyukur Alhamdulillah banyak me of air kutubanya yang paling penting itu sebenarnya TV itu kalau cuannya itu tipis ji betul iya yang kencang kalau artis itu tahu itu tipe dijadikan batu loncatan orang kenal lebih banyak tapi nanti cuannya di of air itu yang bentuk ini bentuk art anu toh talent jadi sesuatu nah betul disini cari namanya betul di of airnya cari duitnya gitu nanti saya itu kalau harapan goto semoga Tika berjuang bisa jadi Jakarta ya saya juga begitu karena banyak sekali sebenarnya keluaran-keluaran contoh banyak contoh nama-namanya orang tidak boleh toh iya maksudnya contoh tapi jangan sebut iya jangan banyak milah dari berbagai kompetisi termasuk saya juga tahu ya betul ini juga tapi kalau bukan contoh ini karena disebut anjas contohnya karena pusaran airnya ini ada di Jakarta ya buang dulu keinginan bilang mau dekat sama keluarga ya Buang dulu Buang dulu tau jangan ga πacara-pecara ini masa depan pindah ga bucarku Kak jangan dulu bitcoin itu bikin ada saja pikiran ibo kalau lebih ada kesitu jadi tiga waktu itu tapi terlepas dari petika kita memang kecebrungannya dan betul memang atau awal juga juga mudahnya Pak Lopo kalau waktu SMP K dulu kusuka Luku Barat karena saya dulu SMP nyanyi KPG reguler atau ia naik SMA menyanyi elektron mie disitu sempe MTS SMA 3 kemudian di SMA nyanyi di elektron ya mulai disitu pas naik kak SMA mulai mie basic-basic dan lebih ini seorang itu lebih kecuali karakternya bisitu tapi kan sedikit ngobrol sama ibunya tiga kebetulan juga ibunya tika mungkin penyanyi juga ya itu dari ibu tersebut Oh ya pastinya banyak karena tidak jadi ya kalau masalah kau harus ke genre ini tidak jadi dia mengikuti juga tapi menurutku saya terlebih ke dangdut memang karena sebenarnya ini yang yang kita bilang sama-sama yang dia sama ibunya bahwa tika dia masuk ke kompetisi masuk di entertain jadi artis lah begitu ya ya itu cita-cita tidak kesampaian dari ibunya nah ibunya semua jadi artis iya dia iya dia juga gitu sama orang tua yang biasa yang udah lolos jadi polisi anaknya yang udah suruh jadi polisi ya betul tapi beruntungnya ibunya tika punya anak yang punya talenta di bidang itu juga sesuai sama juga orang tua punya anak-anaknya tidak ya mengikutan memang enggak mungkin bukan mempunyai disitu dipaksa dari orang tua juga punya potensi yang oke tika selain daripada teman-teman umum yang mendukung di tiga di kompetisi dari pihak-pihak tertentu pemerintah adakah hadir juga iya ada ada pemerintah-pemerintah bupati-bupati juga ada selain itu ada musisi-musisi juga seniman muraya juga itu membangun raya ada seni apa semua musik Indonesia ya Indonesia dan dandut-dandut-dandut seniman musik dandut selalu support Iya karena selesai di pusing-pusing tika sering sekali biasanya dijemput dari sana semut Iya semuanya Indonesia iya tapi keren tahu semut Anuki iya bersatu teman-teman banyak juga temannya dia lagi teman-teman dia sopir juga ya mungkin tawa tika eh apa nih depannya ini depannya apa dulu yang mau di awal ini setelah lepas dari kompetisi betul karena sesungguhnya itu yang kita bilang tadi bahwa kompetisi sesungguhnya adalah keluar dari kompetisi kalau saya masih butuh banyak pembelajaran karena saya itu sudah masuk di manajemen namanya SMN ya Star Media Nusantara dan saya intinya masih perlu banyak kedepannya pembelajaran baru setelah itu kita perang Oh kompetisi yang setidiknya mungkin dulu di eh apa dari situ iya masih diambil setelah keluar baru betul ini dulu kan waktu tipe masih reguler mungkin dibayar berapa waktu itu dulu kesian berapa jikalau nyanyi malam itu 100 kalau siang malam 200 itu sekarang ini kan ya 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 berangkat lagi ke Jakarta ikut lagi penyelesaian kompetisi itu segala macam ngeceremonialnya dan lain lain setelah itu tiga bakal menetap di Jakarta kayaknya saya mau balik dulu di sini tanggal 21 kan konser kemenangannya itu tanggal 19 balik ke sini lagi itu tanggal 21 Insya Allah awal bulan satu baru menetap bisa satu tuh apalagi kesini masalah liburan saja lagi iya liburan saja lagi selagi masih dibayarkan toka Oh iya iya memang datang ditanggung pulang ditanggung begitu ini harapan saya sama aja sama teman-teman lari kosong dan semua di Palopo harapan itu tetap tetap berkarir di Jakarta fokus sama karirnya jangan pikir-pikir yang lain dulu toh jangan saya mau berterima kasih kepada seluruh warga masyarakat Indonesia khususnya Luhu Raya pastinya kan kota Palopo Luhu Timur Luhu Utara Kabupaten Luhu dan kota Palopo Terima kasih sudah men-support saya mendukung saya dan mendoakan saya tanpa bantuan tak semua saya bukan siapa-siapa di situ ini pas-siapa tau aja oke pokoknya kita tutup dulu satu lagu dulu mungkin tapi semoga kalau begitu terima kasih sangat tolong